Di balik itu plastiknya, jadi kayak cabai-cabainya tuh di luar, terus kita kayak senyot gitu. 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 Hi, aku Raisa, and welcome to Snackable. Wow, Inako Mini Jelly. Video ini tidak di-sponsor ya? Ini langsung buka aja nih. Oh my God, ini waktu aku kecil, aku inget banget iklannya. Itu kayak animasi-animasi gitu. Terus kalau nggak salah ya, ini kalau salah malu sih. Tapi kita kayak ada slide gitu, terus kita kayak doeng-doeng di atas jelly Inako ini. Dan gue tuh selalu cari yang warna ungu. Ini favoritku. Ini throwback banget sih. Bener nggak sih iklannya kayak gitu, ada yang bisa konfirmasi nggak? Tapi kan kalau zaman dulu nggak ada skip ads ya. Nggak ada kayak CTI Premium gitu nggak ada. Iya, tolong diingatkan. Rasanya kayak zaman dulu ya. Terus yang aku inget tuh, gue selalu berusaha pengen ini tuh loncat ke mulut gue gitu loh. Gitu, kayak di iklannya. Mulai dicoba, Kak. Coba ya. Tapi gue bener-bener selalu cari yang ungu doang. Gana sih yang ungu? Paling enak. Ini kayak nggak semua snack tuh punya rasa anggur. Jadi begitu ada yang rasa anggur. Wuh, itu aku sangat suka. Coba ya. Dan ini harus diginiin. Supaya airnya itu nggak tumpah-tumpah. Ini kayak pengen dia... Tung. Gitu. Ha! Tuing. Tuing dong. Ha! Oke, yang bawa. Ya kurang lebih gitu. Tolong ntar di-edit. Jadi beneran loncat. Next! Oh my god, ini udah yang aku tunggu-tunggu dari tadi. Lady! Ini adalah makanan yang paling sehat yang ada di sini. Paling sehat. Keliatan kan? Dari pembungkusannya ini pasti higienis. Tau nggak ini cara ngelemnya gimana? Jadi pakai lilin. Terus gini-gini. Kasih lilin. Gini. Itu adalah old school way untuk ngebungkus sesuatu. Knowledge. Terus aku... Kalo makan lidi tuh biasanya suka sambil merem gitu. Bukannya nikmatin ya. Cuma takut lidi... Apa? Cabai-cabainya itu masuk ke mata. Oh my god, enak banget! Ini enak banget sih. Ini legendaris banget ya. Ini lidi premium. Ini lidi premium. Baik. Tapi lidi yang ini nih ya. Yang kebetulan ada di sini. Itu aku suka banget karena... Matchingnya tuh pas. Cepat. Itu aku merem karena aku trauma. Si cabainya masuk ke mata. Plus, lidi ini kan kayak... Apa namanya? Panjang dan agak keras gitu kan ya. Jadi hati-hati banget pas makannya. Jadi biasanya orang makan kayak... Ini aku... Aku contohin ya. Ini kayak... Kayak... Kok gue nggak bisa sih? Ini ya. Ini. Karena kalo misalkan kamu makannya tuh kayak panjang-panjang gitu. Dia bisa berbalik dan menusuk dalam gusi kamu. Warning. Aku pernah banget... Mengalami lidi masuk dalam gusi. Gue nangis-nangis. Nggak sih. Nggak nangis-nangis. Tapi... Sakit. Sekarang tidak igienis, bahaya ya berarti. Iya. Lidi ini. Kenapa ini dijual? Dan disukai. Tapi ini enak banget. Soalnya ini rasio antara... Cabai dan garamnya tuh pas banget. Kadang-kadang kalo lidi yang terlalu... Keliatan nggak sih gue doyan? Kadang-kadang lidi yang terlalu cabai banget gitu. Itu nggak ada rasanya. Nggak... Kayak nggak asin gitu loh. Kayak ini enak banget. Maram banget ya. Ini beli dimana sih? Bisa beli disini ya. Juni Goods. Juni Goods. Ternyata ini merchandise. Ini merchandise-nya guys. Ini bukan. Mungkin next kalo banyak petisi kita jualan lidi. Kita jualan lidi dan... Collectable lidi. Udah makan lidi dulu ya. Mau nggak? Ada satu tips lagi. Tentang lidi. Jadi... Best part dari lidi adalah... Cabai-cabai yang nempel di plastiknya. Pastinya tau kan? Iya. Selain kamu bisa masukin jari kamu dan kayak ngol-ngol gitu. Plastik ini bisa kamu balik. Plastik ini bisa kamu balik. Terus kamu masukin... Gue akan nyontohin tapi jijik deh kayaknya. Jadi bayangin aja sendiri deh kayak... Di balik itu plastiknya. Jadi kayak cabai-cabainya itu di luar. Terus kita kayak... Nyot gitu. Higienis. Higienis. Momogi. When are you gonna call me? Gue kayak udah free advertising buat Momogi nih saatnya... Disponsorin. Untuk kayak kita bikin event. Sponsor utamnya Momogi. Bentar lagi. Jadi ceritanya dulu itu... Aku adalah pedagang Momogi guys. Sebelum aku jadi penyanyi. Jadi sambil aku bayar biaya rekaman... Enggak deh. Mulai. Gue bikin-bikin cerita. Kan tapi kalau misalkan cuma headline kan gitu. Dari jualan Momogi sekarang jadi penyanyi gitu kan. Sebelah clickbait. Gak sih tapi sebenernya... Jiwa entrepreneur gue tuh dari kecil udah lumayan tinggi. Jadi dulu tuh gue jualan Momogi. Nah Momogi gue itu harganya sama kayak di kantin sebenernya. Tapi gue ada servicenya yaitu... Enggak deh. Yaitu gue dateng ke kelas-kelas. Jadi gue kayak door-to-door salesman Momogi gitu. Kayak siapa mau beli Momogi gitu. Harganya sama kan? Iya tapi kan gue dateng ke kelas. Lo gak usah ke kantin. Iya gak sih? Itu servicenya dong. Kalau sekarang kan pasti lo harus bayar untuk biaya servicenya itu. Tapi kalau dulu gue dateng. Tapi ini yang bikin gue kaget adalah Momogi ternyata sekarang sekecil ini. Dulu tuh segini. Bener-bener nih. Dulu tuh Momogi segini. Ini rasa jagung bakar. Rasa jagung bakar ini selalu aneh sih buat gue. Kayak jagung bakar. Tapi begitu dimakan bener lagi rasa jagung bakar. Padahal kalau lo coba ya. Kalau ngomong rasa jagung bakar pasti lo gak bisa. Kalau misalkan gue bilang rasa coklat gitu. Oh iya. Rasa apel. Pasti lo kayak bisa inget gitu. Tapi rasa jagung bakar ya. Gimana sih rasa jagung bakar tapi pas dimakan. Ini dia rasa jagung bakar. 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 Gitu. Tapi kalau gue bangga pada waktu itu. Kayak. Gue entrepreneur. Gue punya duit lebih banyak dari lo. Pasti duit jajan gue. Terus kayak self made. Tapi kan gak naikin harga kak. Untuknya dari mana? Ini kalau beli. Beli di agen tuh lebih murah. Jadi gue gak. Jadi gue gak beli di supermarket. Terus gue jual ke sekolah. Gue belinya di agen. Jadi. Harganya kayak harga pabrik gitu. Ibaratnya. Duh tapi ini bener-bener throwback banget sih. Tapi. Gue jarang sih. Dulu makan. Dulu gue makan momogi nya yang coklat. Tapi gue agak jarang makannya sebenernya. Karena kan. Gue yang jual gitu kan. Jadi kayak. Get high of your own supply gitu. Kayaknya kalau. Gue makan momogi. Gue jual juga. Tapi. Ini adalah. Kamanku. Di masa kecil. Thank you buat semuanya yang udah nonton dari tadi. Semoga jadi apa ya. Jadi bikin kenangan-kenangan. Masa kecil kamu. Jadi teringat lagi. Dan semua snack-snack yang tadi. Ada di sini tuh. It's very personal for me. So I had a really good time. Dan. Thanks for watching. Bye.